Pemirsa Unit Satuan Reskrim Polsek Jambil War Kota, Kabupaten Moro Jambi berhasil menangkap dua orang sindikat pencurian sepeda motor yang selalu meresahkan di area lokasi salah satu kampus ternama di wilayah Kabupaten Moro Jambi. Ironisnya, kedua pelaku kejahatan ini tak lain adalah mahasiswa di kampus tersebut. Inilah RG dan KP kedua pelaku pencurian sepeda motor di lingkungan salah satu kampus negeri di wilayah Kabupaten Moro Jambi tidak berkutik ketika Satuan Unit Reskrim dari Polsek Jambi luar kota Moro Jambi berhasil menangkapnya di lokasi kos-kosan di wilayah Kota Jambi. Ironisnya, kedua sindikat dan pelaku pencurian sepeda motor yang meresahkan itu tak lain adalah masih tercatat sebagai mahasiswa di kampus tersebut. Dari hasil pendalaman perkara ini, polisi berhasil mengamankan empat buah sepeda motor dari hasil curian para tersangka. Kasus ini terungkap karena salah satu dari mahasiswa kehilangan sepeda motor saat melakukan kegiatan di kampus dan langsung melapor ke pihak kepolisian setempat. Di hadapan polisi, keduanya mengaku telah melakukan pencurian di sebelah TKP selain di lokasi sekitar kampus. Juga terdapat di sejumlah wilayah baik di Kota Jambi maupun di Kabupaten Moro Jambi. Dari belasan sepeda motor yang berhasil dicuri, pelaku kemudian langsung menjualnya dengan harga masing-masing satu unit sepeda motor, sekitar 3 juta rupiah. Motor hasil kejahatan tersebut dijual di luar wilayah Kabupaten Moro Jambi dan Kota Jambi, bahkan hingga dilarikan sampai wilayah Sumatera Selatan. Kapolsek Jambi luar kota AKP Rodi Hambali terkait kasus tersebut mengatakan, pelaku bisa berhasil ditangkap berkat dari pengembangan tersangka sebelumnya. Selain itu dari pengamatan dan pemantauan CCTV kampus, saat mereka tersangka keluar membawa hasil curian sepeda motor. Terima kasih. Yang pertama ya, mari kejadiannya pas jam 11, kita akan menggunakan motor di parkiran Unja ya, di dalam kampus ini. Setelah menerima laporan, kebetulan anggota saya sudah disebat di situ, sudah disebat di Kira Wan 3C. Kami binaan nanti, kami aneh CICI di Unja, kami persesuaikan dengan waktunya, ya kami dapatlah tersangka itu. Kita amankan tersangka atas nama Rangga di bagan petera, bagan petek, kosannya bagan petek. Dalam pengakuannya sudah melakukan di berapa TKP Pak? Kalau pengakuannya itu ada di wilayah Murni Jambi ada dua, di kota juga ada kurang lebih sebelas itu. Oh sebelas ya? Iya. Khususnya yang sama itu? Ya itu, dia kan mahasiswa, kuali teknik yang di arah si Pak Limbo itu. Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersangka di ancam pasal 363 KHP tentang pencurian dan pemberatan dengan ancaman maksimal lima tahun penjara. Nopia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.